Intro Melanjutkan cerita pada episode sebelumnya Dimana pada episode itu Bima diperintah oleh Guru Durna Untuk mencari sarang angin di puncak gunung Chandra Muka Tugas tersebut sebenarnya cara Sang Kuni dan Kurawa untuk menyengkirkan Bima Tapi bukannya tewas Bima malah mendapatkan kesetian yang luar biasa Bagi kalian yang belum nonton pada episode ini Silahkan klik link di atas atau cek link pada deskripsi di video kali ini Kalau kepada Bima telah kuberikan jalan mencari jati diri Maka kepadamu, pemanah Anda Akanku berikan Gandewa lengkap dengan anak panahnya Kusur ini bernama Gandewa Milik guruku Maharshi Sakti Mandrakuna Bernama Maharshi Parasurama Rimara Getaran ini menandakan Bahwa Gandewa ini bersedia menyatu denganmu Maharshi Parasurama Berpesan Bahwa Gandewa ini hanya boleh kewariskan Kepada kesatria yang berwatak Brahmana Yang dapat menimbang segala tindakan Dengan nalar dan perasaan Aku pilih kamu Arjuna Karena kamu kesatria sejati Yang menjunjung kemanusiaan di atas segalanya Berjiwa welas asih Dan mendahulukan kepentingan orang lain Saya tidak akan menjewakan keinginan Maharshi Parasurama Bobo Terima kasih Jagakan Dewa itu baik-baik Seperti kamu menjaga dirimu sendiri Iya Bapak Guru Terima kasih Begawan Durna Sejak semula memang memiliki hubungan khusus dengan Arjuna Sebagai seorang guru Dia sangat menyayangi Arjuna Daripada murid yang lain Kemudian saat Arjuna dalam perjalanan pulang Dia dicegat oleh Aradea Yang memang sengaja membuntutinya Aradea Ya Pak Ngira Kamu sengaja mencegatku Aradea Iya Ada apa Sar Kesatria Saya menantang Raden Adu keterampilan memanah dengan saya Keterampilan memanahmu sangat luar biasa Aradea Aku sudah melihatnya Nah Untuk apa harus kamu pamerkan lagi kepada aku Raden takut Hei Saya tidak pernah takut kepada apapun Kecuali kepada yang widi pencipta kehidupan Kepada orang tua saya Kepada saudara tua saya Atau kepada guru saya sendiri Kalau begitu Hadapi aku Terima kasih Kenapa aku menantangku Ada masalah apa Masalah pribadi Jangan banyak bicara pengiran Ayo lawan aku Lihat Mereka berkelahi lagi Kanda Nerada Cepat turun ke Mayapada Lerai perkelahian Arjuna dan Karna Lalu jelaskan siapa mereka sebenarnya Pertarungan Arjuna melawan Aradea itu harus dihentikan Karena pada dasarnya Arjuna dan Aradea adalah saudara seibu Arjuna adalah titisan dari Batara Indra Dan Aradea atau Karna Adalah titisan Batara Surya Cukup Aradea Saya kira sudah cukup Panggilan pikiran aku sudah kalah Tidak Tidak Mari kita menunjukkan Keris ini melukai pelipismu sendiri Bisa disembuhkan Tetapi akan tetap membawa cacat Jangan khawatir Luka ini akan ketutup dengan mahkota Mahkota Adipati yang telah akan menjadi jabatanmu Arjuna Dan kamu Karna Karna? Karna? Ya Nama sesungguhmu adalah Karna Kamu saudara tua Arjuna Saudara tua saya Pukulun? Ya Arjuna Mohon penjelasan Pukulun Kenapa saya dan Arjuna bisa bersaudara? Ibu kalian yang bisa menjelaskannya Sebutkan saja nama lahirmu Karna Ibu Kunti pasti akan menangis dan memelukmu Kanjeng Ibu Kunti? Ya Kalian saudara seibu Sekarang pula Kalian berjalan sebagai dua saudara kandung Selamat tinggal Setelah mendengar sebuah rahasia besar dari Batara Narada Arjuna dan Karna bergegas pulang menemui Ibu Ratu Dewi Kunti Talibrata Karna Karna Kenapa tidak sedari dulu kamu sebutkan nama lahirmu? Kenapa? Haruskah semua ini Ibu lanjutkan? Saya dan putra-putra Pandawa akan keluar Kalau Kambo Kunti tidak menghendaki kami di sini Tidak Justru inilah rahasia yang mengganjal yang harus saya ungkapkan Tidak ada salahnya kalau orang terdekat Putra-putraku tercinta mengetahui rahasia kelahiran Karna Yang menurut Kanda Pandu Dewa Nata Saya hanya sebagai kepanjangan karsasang Dewa Nata Kalau begitu Tolong ceritakan kanjeng Ibu Dewa apa yang menitis kepada saya Ibu? Dewa Matahari Batara Surya Jadi Saya titisan Batara Surya? Ya Itulah sebabnya kamu juga dianugerahi nama Surya Atmaja Atau Surya Putra Kamu sudah lahir sebelum Ibu bertemu Prabu Pandu Tapi Kenapa karena harus dibuang Ibu? Kenapa karena harus menjadi anak kusir Ibu? Putraku Tidak sedikit pun terpenting di hati Ibu ingin membuangmu Tapi Romo Prabu Kunti Bojang Menganggap titisan Batara Surya sebagai ahib yang harus disingkirkan Ibu tidak bisa berbuat apa-apa Ibu hanya bisa menangis Karena Putraku Kini terserah penilaianmu kepada aku Tetapi ketahuilah Ibu ingin sekali menyatukanmu kembali kepada saudara-saudara sekandungmu Para Pandawa Maukah Kamu kembali ke dalam pelukanku Putraku? Bagikan mimpi saya bisa bertemu dengan Ibu Yang melahirkan saya Tetapi saya belum bisa menjawab Ibu Haruskah saya kembali ke pelukan Ibu? Setelah saya tahu Bahwa saya bukan bayi yang digendaki Ibu Tidak, Karna Tidak Kamu adalah bayi yang sangat Ibu hidangkan Karna mau kemana? Aku akan kembali ke pusir adik rata Ibu Bagaimanapun Dia lah popos saya Dia lah membesarkan saya Mohon pamitkan cinta Ibu Karna Sudahlah kamu Sudah Anda, tunggu Setelah mengetahui semuanya dari Ibu Kunti Talibrata Karena malah memilih pergi dari Ibu dan keluarganya Karena dia merasa Sebagai anak yang tidak diinginkan keberadaannya Kemudian scene pun berganti Terlihat Sang Kuni yang panik Karna terjadi kebakaran di dalam rumahnya Tetapi Dari kebakaran itu tampak raut Sang Kuni malah tersenyum Seakan dia mendapat ide baru Untuk rencananya menyingkirkan para Pandawa Inilah balesagala-gala yang akan kita bangun anak Prabu Balesagala-gala yang dibangun dengan bahan yang mudah terbakar Tidak akan ada lagi yang menyalahkan Bahkan mencurigai kita Kalau kematian mereka kita bakar Lagipula siapa yang akan curiga pada sebuah musibah Ya Saya setuju, Paman Kapan balesagala-gala ini dibangun? Secepatnya Bagaimana, Puracona? Bisa kau mengerjakannya? Bisa, Gusti Balti Sangat bisa Tapi ingat, Puracona Dari luar harus benar-benar megah dan meyakinkan Tapi begitu kebakar Habis semuanya Bagaimana? Iya, iya Saya sangat mengerti, Gusti Balti Tetapi Tugas memelaksanakan Puracona Bukan untuk bertanya Iya, iya Iya, Gusti Balti Iya Kalau begitu kerjakan dengan baik Pilih orang-orangmu yang bisa dipercaya Baik, Gusti Balti Diceritakan Diceritakan Koracona adalah tukang kayu yang memang sudah biasa membuat balesagala-gala Dia menerima tawaran dari Sang Kuni dengan bayaran yang lebih mahal dari biasanya Mendengar obrolan ayahnya bersama Sang Kuni itu Cona putra anak dari Koracona tidak setuju dengan rencana jahat tersebut Ia berusaha mengejar Sang Kuni Dan akan menolak pekerjaan itu dari Sang Kuni Tetapi, ia ditahan oleh ayahnya Yang sudah terlanjur menyentuh juwi proyek tersebut Apa? Kurawa membangun balesagala-gala? Iya, Romo Atas izin uangmu, Mahaprabu? Iya Hastina sudah memiliki banyak balesagala-gala Kenapa harus membangun lagi? Itulah yang menjadi pertanyaan, Romo Di mana dibangunnya? Di tepi hutan Wanamarta Dipimpin oleh Puracona Kamu kembalilah Akanku selidiki Baik, Romo Setelah mendapat informasi mencurigakan dari Sanjaya Arya Widura segera memariksa tempat pembuatan balesagala-gala itu Dan di sana Arya Widura benar-benar mendapati pembangunan balesagala-gala Dan tiba-tiba Ada seseorang yang memanah Arya Widura Dan dengan sigap Arya Widura menghindari panah itu Dan segera menangkap pelakunya Maafkan saya Gusti Maafkan saya Kenapa kamu ingin membunuhku? Saya tidak bermaksud jahat Saya... Tapi panah ini Kenapa panah ini kamu arahkan kepadaku? Panah itu saya arahkan ke pohon Bukan ke Gusti Maksudmu? Saya ingin memberitahu Di panah itu Ada surat saya, Gusti Balesagala-gala dibangun dengan bahan yang mudah terbakar Pasti ada rencana pembunuhan di balik pembangunan itu Kamu sendiri yang menulis surat ini? Iya, Gusti Kalau begitu Kamu ini siapa? Saya Cona Putra Anakku Racona Saya mengerti Kalau begitu kamu tidak setuju apa yang dilakukan ayahmu? Iya, Gusti Tapi mohon diketahui Bapak tidak mungkin Berani menolak pekerjaan itu Iya, iya Kalau begitu kami ketahui Ada yang ingin aku bicarakan? Iya, Gusti Setelah mendapatkan kesaksian dari Cona Putra Arya Widura menyelidiki lebih dalam terkait tata letak denah Balesagala-gala Sambil lalu Dia mencari celah agar para pandawa Bisa selamat dari kebakaran yang direncanakan oleh sang kuni itu Hingga pada akhirnya Arya Widura melihat seekor garangan putih Dan itu pasti bisa menuntun para pandawa nantinya Keluar dari kobaran api Lewat lubang garangan putih tersebut Kalau memang niat kalian baik Ingin mempererat tali persaudaraan Yah, Romo tidak keberatan Undanglah pandawa dan kunti ibu mereka ke pesta di Balesagala-gala itu Saya mengerti, Romo Terima kasih tata hingga Rai Yuristira Karena Rai mau menerima undangan Rakan Damu ini Bagaimana Rai bisa menolak Kalau tujuan ke Balesagala-gala Didasari oleh keinginan untuk mengeratkan kembali Tali persaudaraan antara pandawa dengan kurawa Rai Yuristira Kelapangan hatimu Jembarnya wawasanmu Dan jiwamu yang penuh ampun Penuh maaf Akan menjadi pijakan bagi kita semua Untuk membangun kebersamaan darah barata Untuk itu Rai Yuristira Sebagai penghormatan Ajak juga lakan yang ibu kunti Untuk datang ke pesta Balesagala-gala itu Jangan khawatir Kanjeng ibu pasti hadir Kenapa kanda menerima begitu saja undangan itu Dan kenapa pakai menjanjikan Kalau kanjeng ibu juga akan hadir di Balesagala-gala Rai Bima Salahkah kanda menerima ajakan baik? Baik apanya Duryudana dan kurawa itu sama saja Aku yakin Mereka pasti punya rencana yang tersembunyi untuk kita Apa menurut Perasaanmu Nanti akan terjadi sesuatu Arya Widura Kelihatannya Dewata Agung Menghendaki perjalanan Kangbo Dan putra-putra Kangbo Melewati Balesagala-gala Tapi kalau terjadi sesuatu Garangan putih akan memandu perjalanan Kangbo Ikutilah dia Garangan putih? Ya Kangbo Garangan putih Karena sudah terlanjur berjanji Pandawa tidak punya pilihan lain selain datang Singkat cerita Malam acara pesta itu telah tiba Dan sesuai janji Para pandawa hadir bersama ibu Kunti Talibrata Pesta yang diadakan para kurawa sangatlah meriah Banyak hiburan malam yang disuguhkan kepada para pandawa Tetapi Belajar pada pengalaman Para pandawa tidak meminum dan memakan segala hidangan Karena dahulu Mereka pernah diracun pada acara sungai Gangga Kenapa ikut masuk? Capek kandah Ya kandah Kami semua juga sudah nanti Ya Kita memang tidak bisa disana terus Pesta ini tidak cocok untuk kita Kasihan kan jelip Bagaimana? Apa semua sudah siapkan dan marah? Tinggal menunggu perintahkan Bagus Piring ke tempat yang sudah dilakukan Baik ya Mengetahui para pandawa sudah masuk ke dalam bilik peristirahatan Duryudana beserta kurawa lainnya Segera melancarkan rencana mereka Mereka lekas keluar Dan membakar balai si gala-gala Dari segala titik Agar para pandawa tidak bisa melarikan diri Kandah Kandah Bambang kandah Kenapa bisa begini? Jebola pintu itu kandah Tidak Kalau pintu itu di jebola Semua penjaga akan runtuh Lihat Kelihatan hanya lubang itu yang bisa menyelamatkan kita Ayo Rian Itu garangan putih Kalian ingat Paman Arya Widura pernah mengatakan Kalau ada apa-apa Ikuti saja garangan putih Iya Berarti akan ada jalan keluar Ayo Cepat sebelum terlambat Kandah Di dalam ada garangan putih Tapi terlalu gelap Kandah Kita perlu obor Dari luar kebakaran Tampak para kurawa tersenyum bahagia Melihat kobaran api yang melahap balai si gala-gala dengan sangat cepat Mereka senang Karena tidak ada tanda-tanda pandawa yang berhasil keluar Cepat Kita harus bergerak cepat Kalau tidak asap akan mengejar kita Ayo cepat Perintahkan para prajurit dan para kurawa untuk mencari mayat para pandawa Tapi ingat Tapi ingat Perintahkan dengan nada sedih Baik banget Baik banget Tidak Pandawa putraku Kalian tidak boleh pergi Kenapa ini harus terjadi? Kenapa terjadi ketika kurawa ingin Beratali persaudaraannya Kenapa? Kenapa? Mereka patut terbakar ya Haruskah cuma sampai disini Keberadaan kalian cucu-cucuku Haruskah cuma sampai berakhir disini Para pandang aku Dan bersambung Nantikan kelanjutan kisah karma pala Mahabharata Hanya di channel kesayangan kalian Herman Studio Jangan lupa like Share dan juga subscribe Sampai jumpa di video selanjutnya Salam Herman Studio Jangan lupa like